Support terus channel Youtube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng dan aktifkan sini ya. Lomba mancing yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang Pada Minggu 21 November 2021, di tempat pemancingan Madun Fishing Club, Desa Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang, acara dimulai pukul 09.00 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Diki Antoni, Kabit Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang mengatakan, jumlah peserta dibatasi pada lomba mancing hari ini hanya 50 peserta yang dilaksanakan. Dengan kategori pemenang nantinya, diakumulasikan berat timbangan ikan yang didapat. Tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan menemui Kabit Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang. Oke baik, Pemisah Ketapang TV Jurnal, saat ini saya sedang berada di tempat pemancingan Madun Fishing Club yang berada di Desa Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang. Dimana tepat pada pagi hari ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang mengadakan lomba mancing se-Kabupaten Ketapang. Acara ini dimulai pukul 09.00 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Baik, Pemisah Ketapang TV Jurnal, saat ini saya sudah bersama Ketua Panitia Penelenggara. Pada Bapak, boleh jelaskan Pak terkait acara pada pagi hari ini? Jadi, acara pada hari ini itu sebenarnya kita bikin wacara besar, cuma karena dibatasi dengan keadaan pandemi sekarang jadi maksimal, apakah proses, maksimal 50.00. Dan kebetulan lapak, yang ini pas di 50.00 jadi kita pakai lapak yang ini. Kemudian peserta dari berbagai angler-angler di Ketapang, di hobi mancing, kalau yang lihat dari peralatannya, saya lihat ada beberapa yang memang sudah sosialistik dikit lombang. Kemudian dari hadiah, hadiah ini diakumulasikan berapa banyak mereka dapat. Acara diakhiri dengan pembagian hadiah, pemenang lomba, dan juga door prize bagi peserta pemancing. Dari Kabupaten Ketapang, Iqbal Arianto Sigit Muartakan untuk Ketapang TV Jurnal.